Fuji akhirnya kembali main media sosial, setelah hampir dua hari tidak aktif di Instagram, IG. Bahkan ia sebelumnya mendapatkan semangat dan pembelaan dari Rebecca Klopper dan Asnawi Mangkualam. Bukan tanpa sebab, imbas dari permasalahannya bersama Tisa Biani. Pada dasarnya permasalahan tersebut tak melibatkan Fuji. Hanya saja, Tisa Biani merasa geram karena banyak akun yang mengatasnamakan fans Fuji menyebut dirinya mirip dengan adik Fadli Faisal. Tak terima disebut mirip, Tisa Biani geram dan langsung menyebut bahwa jika fans fanatik Fuji tak memiliki etika. Bahkan imbasnya, Fuji yang merasa tak pernah melakukan sesuatu pun akhirnya tak aktif di media sosial sementara waktu. Polemik nyinyiran haters ke Tisa Biani itu pun membuat Rebecca Klopper dan Asnawi Mangkualam membuat sebuah pernyataan, meski tidak secara terang-terangan menyebut membela Fuji, namun banyak yang beranggapan jika postingan tersebut untuk sang selebgram. Rebecca Klopper misalnya, yang menyebut jika tak bisa mengatur penggemar untuk mengeluarkan pendapat. Terlebih, mengatur anak kecil saja susah apalagi orang dewasa. Padahal menurut Rebecca Klopper, Fuji sudah mengingatkan para fansha. Mungkin betul harusnya artis bertanggung jawab atas fans-fansnya sendiri. Tapi, kalau udah beberapa kali diremin dan gak didengerin gimana, ngatur anak kecil aja susah, apalagi ngatur orang-orang dewasa yang udah punya opini dan pemikiran masing-masing, tutur Rebecca Klopper. Selain itu, Rebecca Klopper juga tak setuju dengan sikap Tisabiani yang terkesan menyalahkan Fuji. Gak seharusnya juga mengiring orang-orang untuk menyalahkan satu pihak, padahal itu juga out of her control, kata Rebecca Klopper. Selain itu, pacar Fadli Faisal tersebut juga menilai fans fanatik yang disinggung Tisabiani belum tentu fans asli Fuji. Belum tentu juga fans beneran. Kita gak pernah tahu namanya internet, namanya sosial media. Bisa aja ngarang-ngarang bawa nama fanbase orang, tapi ternyata sengaja bikin ricoh, pungkas Rebecca Klopper. Sontak saja, unggahan Rebecca Klopper itu ramai jadi perbincangan. Cuplikan unggahan video aksi Rebecca Klopper membela Fuji ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 1,3 juta jumlah tayangan. Semangat terus Uti, banyak yang sayang sama kamu, tulis akun TikTok Batujuh, dilansir pada Senin, 30 Oktober 2023. Sejumlah netizen pun memuji sikap Becah yang membela Fuji. Masya Allah Becah, terharu banget, tulis seorang netizen. Makasih Becah udah jadi garda terdepan Uti, ucap netizen lain. Becah orang baik, ujar netizen lainnya. Dalam cuitan yang dibuatnya melalui platform TREATS, Asnawi mengungkapkan kekesalannya terkait warga net yang sukanya mengadu domba seseorang. Imbasnya, bisa mengakibatkan orang yang tidak tahu apa-apa jadi ikut kena. Sasaran alias malah kena disalahkan. Tisa Biani dan Fuji ribut gara-gara fans fanatik, Asnawi mengkualam sentil netizen. Gara-gara ulah fans fanatik, Tisa Biani ribut dengan Fujianti utami putri alias Fuji. Pasalnya, Tisa Biani merasa risih dengan ulah fans fanatik Fuji yang terus berkomentar di akunnya. Fans fanatik tersebut tak henti menyebut penampilan Tisa Biani mirip dengan Fuji. Bersamaan dengan momen tersebut, Asnawi mengkualam meluapkan unek-unek di akun TREATS-nya, Minggu, 29 Oktober 2023. Kapten timnas Indonesia itu belak-belakan menyentil warga net yang suka mengadu domba orang lain. Meski tak menyebutkan nama Fuji dan Tisa, namun banyak yang beranggapan postingan tersebut ditujikan untuk fans fanatik putri Haji Faisal. Asnawi kesal karena ulah warga net yang tak bertanggung jawab sang idola lah yang disalahkan. Ini netizen emang suka banget adu domba orang ya. Ojo dibanding ke, lu yang ngomong kita yang salah, tulis Asnawi. Postingan sang pesebak bola tersebut langsung dibanjiri komentar warga net. Tak ketinggalan, para fans Fuji turut berterima kasih karena Asnawi langsung pasang badan bela sang idola. Makin terawik-awik nih, suka banget sama lelaki jentel gini, jadi garda terdepan buat orang tercintanya, tulis warga net. Wei, makasih yaudah bersuara, terharu GW, komentar warga net lainnya. Kapten, aku nangis lo kapten. Terima kasih sudah jadi garda terdepan Uti, Fuji. Terima kasih sudah menonton!